Well, I miss you now And it's too good to be true You put the blame on me Jadi konsentrasi akan terkurang gitu ya Kalau kelamaan berada di depan laptop Jadi saya akan percepat Karena nanti di bagian akhir Saya akan menjelaskan tentang project UIS Oke, nah kita di week 9 ini Ngomong tentang peluang dan strategi Atau bahasa Inggrisnya adalah chance and strategy Nah, faktor chance atau luck gitu ya Elemen peluang atau luck Kita akan bahas dulu gitu ya Nanti di belakang kita bahas tentang strateginya Nah, kalau kita bermain tabletop Tentu ada, kita pernah merasakan Ada faktor luck yang berperan Dan juga ada faktor strategi yang berperan Jadi ada beberapa game yang mengkombinasikan keduanya Ada chance-nya, ada luck-nya sama strateginya Ada beberapa game yang pure strategi Dan ada beberapa game yang pure luck gitu ya Jadi bisa kombinasi ataupun pure atau murni ya Murni chance atau murni strategi Contoh catur ya Catur itu pure strategi Artinya tidak ada faktor luck-nya dalam catur Karena apa? Karena ketika kita bermain catur Setup-nya sama Gerakan semua unit-nya sama gitu ya Kita sama-sama semua, tidak ada yang lebih hebat Tidak ada yang lebih Kemampuannya, tidak ada yang lebih jelek daripada unit yang lain Itu catur ya, pure strategi Ada juga yang pure luck Pure luck itu game-game kayak semacam Ular tangga Itu pure luck Jadi nasib Anda ditentukan oleh dadu Nah, contoh ada beberapa Contoh penerapan luck pada game Itu ada menggunakan berbagai macam cara Yang pertama menggunakan kartu gitu ya Anda mengambil kartu secara acak Atau combat menggunakan dadu RPG Yang Anda lihat ini adalah dadunya Salah satu contoh dadu RPG Yang di custom ya Dadu mata enam yang di custom Setiap simbol ini punya arti ya Kalau ada apa ini ya Tembak ini Kayak bintang ini artinya hit point Jadi kalau kita ngocok keluar ini Maka kita berhasil mendamage musuh Semacam itu ya Dan sebagainya Game gunting batu kertas juga punya elemen luck sendiri Oke Nah Mengapa banyak board game memiliki elemen paluang Atau luck atau random gitu ya Ada lima alasan gitu ya Delaying or preventing solvability Making play competitive for all players Increasing variety Creating dramatic moments Dan enhancing decision making Kita coba lihat yang pertama ya Delaying preventing solvability Nah sebuah game dikatakan solvable Dapat diselesaikan jika kita sudah tahu caranya menang Semua jalan kita tahu Dan kita bermain dengan urutan yang benar Contohnya adalah tic-tac-toe Tic-tac-toe ini adalah game gimana Kita tahu cara menangnya Gitu ya Dengan urutan yang benar Kalau sudah tahu Maka game itu digatakan solvable Semua game puzzle semacam Seperti ini ya Semua game puzzle seperti ini Ketika Anda berhasil menelesaikannya Maka game itu dinyatakan solvable Game yang solvable menjadi tidak menarik Gitu ya Catur itu juga solvable Tapi faktor kemungkinannya sangat gede Sehingga tetap menarik dimainkan Nah kenapa elemen peluang itu mendelay Preventing solvability Karena agar game-nya tetap menarik dan fresh Jadi untuk menjaga pemain itu menguasai game tersebut Jadi ketika dia menang pertama kali Kemudian dia bermain lagi yang kedua kalinya Ada faktor luck yang dimainkan di sana Sehingga mendelay Menjaga game itu cepat diselesaikan Karena keputusan yang diambil Menghasilkan outcome yang berbeda Kita masukkan menginjekkan elemen luck di dalamnya Supaya menjaga game-nya cepat selesai Atau menjaga solvability Karena ada beberapa game yang kita mainkan Oh saya tahu cara menangnya Tinggal begini-begini selesai Nah itu kita akan menjaga itu Dengan menambahkan menginjekkan faktor luck Making play competitive Pada game yang pure strategy Ada kecenderungan pemain yang pro Akan selalu mengalahkan pemain yang baru join Baru new atau dikatakan newbie Atau pemain yang kurang pengalaman Pemain pro ini selalu biasanya Mengalahkan dengan gampang Mendominasi pemain yang baru join Gak ngerti strateginya Itu kecenderungan game strategy Pure strategy Bagi pemain yang jago Akan merasa puas gitu ya Jika dia kalah Misalkan pemain pronya kalah Maka dia akan berpikir Oh jangan-jangan strategi saya salah Begitu ya Akan tetapi Bagi pemain yang lebih lemah Dimana dia baru pertama kali main Kedua kali main Dikalahkan terus-menerus gitu ya Dengan skor yang Perbedaannya sangat jauh Ini menyebabkan pemain yang lemah Ini menjadi frustasi dan bosan Oke Sehingga elemen peluang diinjekkan Kedalam game tersebut Supaya gamenya kompetitif Jadi pemain lemah ini Akan dapat advantage atau handicap Ya Dan mendapatkan dua keuntungan ya Selalu ada kesempatan menang Ya Misalkan dia melawan pemain yang pro Dia si pemain lemah ini bisa menang Kalau kocokan dadunya lebih bagus Daripada pemain yang pro tersebut Ya Perasaan kalah semakin berkurang Karena pemain dapat menyalakan Lucknya yang buruk Oke Itu ya Increasing variety Game tanpa elemen luck Selalu diawali dengan setup yang sama Anda lihat catur Setupnya sama Dimanapun Kapanpun Selalu seperti itu Sehingga pemain akan memperoleh Experience yang sama Seperti memainkan Ya Kalau kita menambahkan Unsur luck Kedalamnya Maka ada Keuntungan di sana Yaitu meningkatkan experience Pemain yang lebih bervariasi Meningkatkan replayability Jadi Bisa di Apa Pemain gak bosen untuk memainkan Game itu kembali di kemudian hari Creating that dramatic moment Dramatic moment itu Adalah kondisi dimana Kita hampir menang Hingga satu langkah lagi menang Ternyata kalah Begitu Itu dramatic moment King of Tokyo adalah dadunya Seperti ini Jadi kita menyerang pakai dadu Hasil dadu ini menentukan Menang kalah Misalkan musuhnya tinggal satu nyawa Eh sorry Tinggal dua nyawa Kita cukup cari satu cakar Ternyata Eh sorry dua cakar Cakar ini untuk damage Ternyata keluarnya satu Nah Ini menimbulkan Delay gitu ya Musuhnya gak jadi mati Hanya ke damage satu Demikian juga draw kartu ya Draw kartu ini Menentukan menang atau kalah juga Ya Misalkan game exploding kita Saya akan jelaskan Habis gini Saboteur dan sebagainya Elemen peluang itu juga Meningkatkan keputusan ya Penentuan keputusan Oke Sehingga dengan adanya elemen random Tidak ada strategi yang pasti menang gitu ya Setiap pilihan punya resiko Apabila Apalagi kalau game Anda itu Menyediakan banyak pilihan Mau ambil A, B, C Setiap pilihan punya resiko Karena ada luck di dalamnya Oke Sehingga Karena ada faktor yang tidak diketahui Maka setiap keputusan menjadi kompleks Jadi kita lebih mikir gitu ya Nah Komponen-komponen game Yang biasanya dipakai Dalam Faktor peluang ya Untuk peluang itu Antara lain Dadu yang pasti Dadu itu macam-macam Ada datu mata 3 Mata 4 Mata 6 Dan seterusnya Ada mata 16 Dan seterusnya Kartu juga sama Kita nge-draw kartu Begitu ya Tersedo random number generator Ini Biasanya kita menggunakan Aplikasi Atau sesuatu yang lain Untuk merandom Random sebuah angka Dan sebagainya Kita lihat Oke Nah Dadu itu punya kemungkinan Probabilitas Persisi adalah 1 per 6 Teman-teman ya Jadi Kalau kalian ngocok Satu dadu Maka kemungkinan munculnya Itu 1 per 6 Kalau kalian pakai Dua dadu Maka akan menunjukkan Bentuk bell curve Kurva Kurva lonceng Menunjukkan bahwa Kumpulan data Cenderung akan Terdistribusi Dengan pola yang mengikuti Bentuk bell Lonceng Di tengah lebih Sering kemunculannya Jadi kalau anda pakai Satu dadu Dengan dua dadu Itu beda Ya Outcome Dan Persentase lucknya Berbeda Nah ini sebenarnya Ada workshopnya Teman-teman Tapi tidak memungkinkan Saya lakukan Lewat zoom Ya Jadi kalau mau Dicoba sendiri di rumah Jadi Saya tunjukkan saja File-nya ada enggak ya Bentar Nah ini dia Oke Jadi Ada workshop pertama Yang pure luck Di workshop pertama ini pure luck Kalau anda lihat Saya punya dua kartu Dua kartu Mr. Dracula Versus Mrs. Werewolf Jadi kalau di kelas beneran Ini saya bagi Menjadi Kelompok Kelompok berdua Berdua Begitu ya Satu kelompok berdua Oke saya coba Zoom in Sebentar Oke Aduh Besaran Sorry Nah Seperti ini Yang workshop pertama ini Simple saja Setiap player punya Tiga heart Tiga nyawa Terus Saling bergantian Menyerang Menggunakan Satu dadu Mata enam Jadi kalau Dracula Jadi kalau Dracula Ngocok kuat satu Maka dia menyerang Dengan satu damage Kalau Mrs. Werewolfnya Mengocok empat Maka dia Mencakar dan Menimbulkan efek Bleeding Berdarah Dracula nya berdarah Dracula nya juga bisa Ngeheal Dengan mengocok lima Dan seterusnya Dan ini Workshop yang pertama Nah Oke Nah setelah Mahasiswa memainkan Workshop pertama Apa yang Dirasakan Berapa kali Dracula menang Berapa kali Werewolf yang menang Kalau misalkan Dalam permainan Oh Pak Si Werewolf nya ini Terlalu OP Terlalu overpower Gitu ya Ability nya Tidak imbang Sama Dracula Berarti Ada yang salah dengan Penentuan ability Dari Werewolf Yang Kelihatannya Ability nya terlalu Dominant Dibandingkan musuhnya Terus Selain itu Apa yang Anda rasakan Setelah bermain Terlalu lag ya Karena Saya maunya attack gitu ya Tapi Tidak keluar-keluar Dadunya Terlalu lag Jadi ada dua Yang dirasakan Terlalu lag banget Karena Dadu mata 6 Satu aja Dan ability Monster nya Tidak seimbang Nah Itu yang dirasakan Di workshop pertama Nah sekarang kita lihat Pemakaian Dua dadu Kita lihat Pemakaian dua dadu Jadi kalau Misalkan saya Menggunakan dua dadu Ketimbang satu dadu Maka bentuknya adalah Lonceng seperti ini Atau segitiga Anda bisa lihat Nah Kombinasi dua dadu Yang muncul Ini Kalau kita jumlahkan Maka Kebanyakan yang muncul Penjumlahnya adalah Angka 7 Dengan kombinasi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam Mata dadu yang bisa Menghasilkan angka 7 Jadi kalau Anda Ngocok dua dadu Dan Anda harus Menjumlahkan angkanya Maka Angka yang paling muncul Adalah Paling dominan Adalah angka 7 Angka yang paling Rare Juara muncul Itu adalah Totalnya Dua Atau Dua belas Dengan mengetahui fakta ini Maka Anda bisa Meletakkan ability Ability yang Super power Yang ability Yang sangat hebat Yang katanya tadi Terlalu OP Itu diletakkan di Ujung Ya Contoh Kalau kamu ngocok Dapat 12 Maka kamu bisa Ngelarkan ultimate Begini, begini, begini Yang sangat dahsyat Atau kalau ngocok Dua Maka kamu sangat apes Ya Sangat apes banget Nah yang Yang di 7 ini 6, 7, 5 ini Kita kasih ability Ability common Ability standard Nah demikian Caranya untuk Mendesign Mendesign Sebuah Ability kartu Yang menggunakan Dadu Dua dadu Nah di workshop Kedua ini Akan saya tunjukkan juga Bahwa Di workshop kedua ini Menggunakan Dua dadu Teman-teman Oke Jadi ini ceritanya Masih sama Ya ceritanya Masih sama Tapi perbedaannya Dua ability Super power Itu diletakkan di Angka 2 Dan angka 12 Jadi kalau Dracula Ngeocok 12 Dari dua dadu Dijumlakan Kuarnya 12 Maka dia ngeheal Semua damage Luar biasa Dia bisa ngeheal Semua damage Kalau Si Werewolf Ngeocok Angka 2 Maka Si Dracula Nya instant dead Auto dead Gitu ya teman-teman Nah sisanya 6 sampai 8 Itu Commenting Clumsy move Do nothing 3 sama 5 Attack damage Dan seterusnya Nah dari Workshop kedua ini Juga dilakukan Evaluasi Gitu ya Apa yang dirasakan Terlalu luck Ability Monster tidak seimbang Tetapi yang pasti Ini jauh lebih better Daripada Versi yang Workshop pertama Gitu ya Karena sudah Lucknya sudah Diminimalkan Atau penempatan Abilitynya sudah Dibuat tepat Dengan menggunakan Dua dadu Oke Workshop ketiga Enhancing Decision making Game yang dimainkan Sama dengan sebelumnya Perbedaannya adalah Pemain bisa Mengendalikan Lucknya Nah ini ya Game yang bagus Game yang berbasis Luck yang bagus Itu kalian harus Berikan kesempatan Kepada pemain Untuk Mengendalikan lucknya Oke Kayak apa sih modelnya Mari kita lihat ya Yang di workshop ketiga Di workshop ketiga ini Nah ini gambarnya Oh sorry Agak berantakan ini ya Teman-teman ya Workshop ketiga ini Menggunakan Lima dadu Ya Mengocok lima dadu Enam mata enam Kemudian Lima dadu mata enam Kalian kocok Klotok-klotok-klotok Kalau Ada kombinasi Satu-satu-satu Maka dragulanya Deal satu damage Kalau ada kombinasi Dua-dua-dua Maka dragulanya Deal dua damage Dan seterusnya Nah Pemain diberi kesempatan Untuk mengocok ulang Berapapun jumlah dadu Sebanyak dua kali Jadi kalau Pemain Ngocok lima dadu Tersebut Tidak mengeluarkan Kombinasi yang Dia inginkan Maka dia Diperbolehkan Untuk mengocok ulang Artinya dia bisa Mengontrol lagnya Kalau Kocokan pertama Abes Kita coba Kocokin kedua Abes lagi Kita ada Kocokan ketiga Nah itu ya Teman-teman ya Re-roll Ya Jadi kita bisa Mengatur Efek dadu Mengatur Hasil outcome Dadu Ya selain Re-roll Selain re-roll Kita juga bisa Menambahkan Ability Kepada pemain Misalkan Pemain bisa Menambahkan Satu value Di dadu yang terbuka Misalkan yang terbuka Dadu mata tiga Kita bisa tambahkan Satu jadi mata empat Dan seterusnya Atau Pemain bisa memilih Mau dadu yang Sisi atas Menggunakan dadu Sisi atas Atau sisi bawahnya Nah itu Jadi kita bisa punya Pilihan Mau pakai dadu Mata yang kelihatan Di atas Atau yang di bawahnya Itu adalah Ability-ability Yang meng-enhance Decision making Ya menyebabkan Pemain Apa istilahnya Dapat mengendalikan Lucknya Jadi kalau Anda Mau bikin game Yang pakai luck Maka Anda Sebaiknya Beri kesempatan Pada pemain Untuk bisa Mengendalikan Lucknya Entah dia bisa Re-roll Entah dia bisa Draw ulang kartu Yang dimunculkan Ya Atau Dan seterusnya Dan seterusnya Anda bisa Gunakan itu Oke Kartu Bisa juga Merupakan efek Menimbulkan efek Luck Karena kartu Bisa di shuffle Urutannya Di random Diletakkan tertutup Terbuka Gitu ya Dan Informasi yang diakses Juga terbatas ya Pemain hanya Tahu kartu Di tangannya Sehingga kita Tahu kartu Di tangan musuh Pemain tahu informasi Di tangan Dan kartu terbuka Di meja Pemain tahu Probabilitas Kemunculan kartu Dari sisa tumpukan Nah Ada beberapa game Yang kita harus tahu Probabilitas Kartu yang akan muncul Anda lihat ini Namanya game Exploding Kitten Ini game kartu Kemudian Saking populernya Ada versi App-nya juga Anda bisa download Ya Intinya adalah Ada satu tumpuk kartu Ya Nggak tahu ini jumlahnya Total berapa Dan setiap kartu ini Adalah artu ability Ya Kayak semacam Uno Semacam Uno Begitu ya Dimana kita Uno dicampur dengan Apa itu namanya Russian Roulette Russian Roulette Tahu ya Russian Roulette Dimana kalau Dimana di game Russian Roulette Itu pemenangnya adalah Satu orang Last man standing Pada prinsipnya Game ini Di dalam kartu-kartunya Ada kucing yang Bawa bom Gitu ya Kalau Anda buka Giliran Anda Buka kartu yang Paling atas ini Dan keluar Kucing yang Bawa bomnya Maka Anda Kalah Out of the game Jadi tersisa Pemain yang sedang Bermain di meja Oke Dan Kita bisa tahu Chance keluarnya Berapa Kalau di app itu Dikasih Chance of kitten Chance of exploding kitten Ini baru 8% Tapi kalau sudah Meningkat 80% Itu sangat Risky sekali Untuk Ngedraw kartu Ability kartu Yang ada disini Ini adalah Kartu-kartu Untuk Mencegah Kita Ngedraw kartu Pada prinsipnya Entah Ngeskip giliran Kita Jadi prinsipnya adalah Jangan sampai Saya ngedraw kartu Begitu Di game ini Kalau uno kan Kita selalu Ngedraw Tapi kalau exploding kitten Jangan sampai Giliran saya Ngedraw Karena Kalau ngedraw Keluar ujing Ada boomnya Saya kalah Jadi saya berusaha Skip giliran saya Ngasih double draw Ke orang lain Dan seterusnya Anda cobain aja Begin ya Oke Pesedo random Number generator Ini menggunakan Component app Untuk menghasilkan Random event Board game XCOM Menggunakan app Untuk generate event Saya akan kasih lihat Sebentar lagi Board game Dominion dan Marvel legendary Menggunakan app Untuk menghasilkan Setup kartu Yang acak Ini adalah Component app XCOM XCOM board game XCOM board game Ini tidak bisa Dimainkan tanpa Component app Kenapa Karena kalau kita Biasanya main Tabletop game Itu Mainnya giliran Jadi Secara aral Jarum jam Saya Orang kedua Di samping saya Dan seterusnya Atau bermain bersama-sama Kalau XCOM Siapa yang jalan duluan Itu tergantung Dari appnya Gitu ya Kalau Appnya ngomong Eh generalnya Jalan duluan Eh soldiernya Jalan duluan Nah Ya itulah Jalannya Dan gamenya Real time Ada detiknya Dan anda harus Tegang gitu ya Anda harus memutuskan Mau ngapain Oke Marvel legendary Yang suka Marvel Ini adalah game Backbuilding Dimana kita bisa Collect-collect hero Untuk membangun pasukan Melawan musuh Prinsipnya begitu Hero-nya ada banyak Ada berapa itu Lebih dari 30 hero Yang bisa dipilih Namun setiap hero ini Punya kombo Ability atau warna yang satu Yang bisa sinergi lah Intinya Jadi kayak Avenger Ini tipe hero nya Might Ini grup nya X-Men Ini tipe hero nya Beda lagi Dan seterusnya Nah ada komponen appnya Yang punya fitur Smart Random Yang bertujuan untuk Menghasilkan 5 hero Acak Ya Yang memiliki kombo Yang saling berhubungan Nah Oke Karena pada saat Bermain Kita hanya bisa Bermain dengan 5 hero Dan app nya ini Akan merandomkan Hero-hero yang Sinergi Daripada kita Random ngawur Kadang-kadang Kalau kita random Ngawur gitu Keluarnya hero-hero Yang bisa jadi Ability nya gak Sinergi Jadi game nya Gak terlalu fun Jadi kita pakai Banduan app Untuk merandom secara Smart Oke Dan lain-lainnya Komponen lainnya Semacam flip coin Ngelempar coin Spinner Kayak begini Cardboard tile Yang diambil dari kantong Ini kantong Jadi kita punya Kantong hitam Begitu ya Kita masukkan Berbagai macam tile Selalu kita ambil Oke Ini adalah Game Rune Bound Third Edition Game RPG Adventure Dimana Battlenya pakai Coin Keping Caranya gimana pak Kamu lempar ke atas Disentil ke atas Lalu ada dua sisi Kan itu Dua sisi Nah nanti Ability nya jalan yang mana Oke itu ya teman-teman Itu tadi tentang Luck Dan bagaimana Luck itu bisa Menimbulkan benefit Kepada game itu sendiri Nah sekarang kita ngomongin Elemen yang strategik Oke Nah definisinya Game strategi adalah Game yang dimana Keputusan yang diambil pemain Berpengaruh terhadap Permainan dan Mententukan peluang kalah Atau pemain tersebut Jadi kamu mengambil Suatu keputusan Itu dampaknya ke belakang Oke Jadi gamenya ini Menghadiahkan pemain Yang bisa Meramu Strategi yang the best Ya Menginggir keputusan yang terbaik Ciri-ciri game strategi itu apa Minim faktor random Ya Dan kewaspadaan Dan konsentrasi tinggi Terhadap situasi Sekitar pemain Jadi Kalau lagi main game strategi Kita harus Aware Rekan sebelah kita Atau musuh kita itu Bermain apa Ya dia cari pasukan Apa cari VP Atau cari Membangun apa Kita harus Aware Scoringnya dia berapa Dan biasanya Game strategi itu Banyak cara untuk menang Ada banyak Celah jalan Untuk menuju kemenangan Dan Game strategi Sekali lagi Menggunakan Decision 3 Internal decision 3 Artinya Di dalam otak kita Kalau kita bermain game strategi Itu ada percabangan Percabangan Kalau jalannya begini Gapain Kalau ini Gapain Jadi kadang-kadang Kita mikir dulu Kalau saya ambil ini Ini Kalau saya ambil ini Dan seterusnya Nah internal decision 3 Ini yang bikin Istilah apa itu Namanya AP Analysis Paralysis Ya Anda pernah dengar Enggak itu ya Jadi Di dalam Table top game itu Ada istilah Pemain yang AP AP itu Analysis Paralysis Ini menunjukkan Pemain yang Mikirnya Enggak selesai-selesai Waktu game week Kemarin Anda Pernah enggak Ada teman yang mikirnya Lama banget Enggak selesai Ada enggak Enggak gitu Kenapa itu terjadi Karena di otaknya itu Ada decision 3 Kalau ngambil ini Apa yang terjadi Jadi dia enggak bisa memutuskan Mana keputusan yang akan Dia ambil Gitu ya Sehingga menyebabkan Yang namanya Analysis Paralysis Oke Nah Ciri-ciri game strategy itu Karena dia pure strategy Maka game-game tersebut Bisa dikompetisikan Ya Anda tahu catur Catur itu ada kompetisinya Bahkan ada prankingannya Ada grandmaster Dan seterusnya Ya Jadi Sampai seperti itu Game-game yang cabang-cabang E-sport Ya Suatu game yang Kalau dikategorikan E-sport Itu berarti game tersebut Benar-benar Strateginya Sangat tinggi Dan mengandalkan Keahlian pemain Daripada faktor luck Oke Apakah board game Yang pure strategy To fun Ya Coba Anda lihat Game puzzle ini Ya Menantang enggak Kalau kita mainkan game ini Begitu Kita selesaikan Apa yang Anda rasakan Jadi game puzzle-nya Anda selesaikan Apa yang Anda rasakan Apalagi Anda main game puzzle Yang apa itu Rumit gitu ya Gambarnya Mulek Enggak segampang ini ya Yang Anda rasakan adalah Senang dan puas Ya kan Saya bisa Menyelesaikan puzzle ini Tetapi Tetapi Kalau saya suruh Ngulang lagi Puzzle yang sama Level yang sama Apa yang Anda rasakan Oke Yang saya rasakan adalah Kadar senang Atau puasnya Akan berkurang Seterus-menerus Kalau diulang-ulang Ya Jadi Game pure strategy Dikatakan fun Ketika pemain Belum berhasil Mengalahkan problem Yang ditawarkan Ya Tapi unsur funnya Akan Menurun Setelah pemain Berhasil menang Kemudian kalau dia main lagi Itu funnya Akan menurun Ya Jadi game pure strategy Itu funnya adalah Ketika saya gagal Menang Enggak ngerti Cara menyelesaikannya Itu unsurnya funnya Di sana Oke Nah bagaimana dengan catur Ya Catur adalah game Yang murni strategy Tanpa faktor luck Ya Dan jumlah Kemungkinan langkahnya Itu sangat banyak Ya Sangat banyak Maka game ini Tetap fun Untuk terus dimainkan Berulang-ulang Oke teman-teman Itu pengecualian Untuk si catur Oke Nah ini dia Tipe-tipe keputusan Yang harus dihindari Dalam sebuah board game Atau tabletop game Yang pertama adalah Obvious decision Yang kedua adalah Meaningless decision Yang ketiga adalah Blind decision Apa itu obvious decision Perhatikan Dicticto di bawah ini Jika sekarang Giliran kamu Yang kamu pilih yang mana Coba Eh sorry Jika sekarang Giliran player Player X Player X Player silang Yang dipilih yang mana Kira-kira Yang ini kan Ya Ini obvious decision Kenapa Saya mau mencegah Player lingkaran ini menang Maka Saya letakkan X disini Jadi dia gak jadi menang Jadi obvious decision Ngapain pula Saya akan Ngisi X disini Gak masuk akal juga Karena ketika saya memilih yang lain Otomatis si player lingkaran Ini akan menang Ini adalah Keputusan yang Obvious Ya Keputusan obvious Keputusan yang Ya jelas lah ya Kita harus pilih itu Nah Board game yang Banyak memiliki Keputusan yang obvious Akan menyebabkan Pemain merasa Tidak memiliki Banyak keputusan Merasa di tiktik Gitu ya Nah teman-teman Saya akan coba Ilustrasikan sedikit Disini Saya mau Panggil dua orang Untuk jadi Apa Volunteer Ada yang bersedia Siapa yang bersedia Resen Resen please Volunteer Untuk bermain game Maksudnya Ya Siapa Oke Lorenzius Jeffrey Oke Satu lagi Satu lagi Dan Feral Oke Ya Baik thank you Lorenzius Jeffrey Dan Feral Ya Nah Sekarang Kalian Coba Entar Saya coba Buka Nah ini Anda bisa lihat Whiteboard saya Ya Bisa ya Lorenzius Sama Jeffrey Sudah ya Sebentar Kalian bisa anotet enggak Bisa corak-corak enggak Gimana ya Pak Gak bisa ya Cara-cara dia Oh iya Kayak Lorenzius Ya Jeffrey Caranya gimana itu Pencet apa Jeff Oh anotet Oke Siap ya Siap ya Kita akan Coba bermain ya Bisa Feral Bisa Oke Jeffrey yang X Feral yang Lingkaran Oke Kita main Tic-tac-toe Ya Tapi Rulnya saya Rubah Gak apa-apa ya Rulnya saya Rubah ya Ya Dengerin baik-baik Kamu menang Ya dengerin Kamu bisa menang game ini Kalau musuhmu menang Kamu bisa menang game ini Kalau musuhmu berhasil Membikin apa XXX Atau OOO Satu baris Ya Artinya kamu menang Kalau musuhmu menang Oke Paham Ya Oke Tadi karena Lorenzius Angkat tangan duluan Berarti Lorenzius Jeffrey Yang jalan duluan Silahkan Dicoret aja Oke Nice Feral Kamu menang Kalau musuhmu menang Oke Jeffrey 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 Oke 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 Feral Oke 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 Berarti yang menang Feral nih ya kan Yang lingkaran Ya karena Oke Jadi Jadi Perasaannya apa Perasaannya lebih mikir kan Daripada tiktak to Tiktak to yang normal Gitu kan Jadi Anda lebih mikir Karena tiktak to Kalau rulenya diganti Kita lebih mikir Gimana Mencegah Supaya saya Tidak jadi Biarkan musuhnya Jadi Ini lebih mikir Teman-teman ini Versi tiktak to yang dinamakan Tiktak to reverse Ya Tiktak to reverse Oke Thank you ya Feral sama Jeffrey Ya 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 Alright Saya balik ke slide Teman-teman ya Jadi itu tadi Obvious decision Oke Kalau di tiktak to reverse Obvious decisionnya Dikurangin Gitu ya Karena kita lebih mikir nih Jadi Lebih mikir Jangan sampai Saya yang jadi Gitu ya Jadi malah kita berpikir Satu dua step ke depan Kemudian Meaningless decision Jika pemain diberikan Dua keputusan Dan apapun yang dipilih Hasilnya sama Maka ini disebut Meaningless decision Harus di insulari Karena membuat Unsurvan hilang Contoh di game Storytelling ya Di game storytelling Untuk menyelinapkan Dalam istana Anda harus melewati penjaga Apa yang Anda lakukan A. Menyuap penjaga dengan emas B. Secara diam-diam Sneaking ya Menyelinap tanpa ketahuan Kalau Anda menyuap Penjaga pilihan A Anda mendekati penjaga Dan berbindah santai Di ujung perjagaban Anda Memohon agar Dijinkan masuk di sana Tak lupa Anda Memberikan emas Kepada penjaga Ternyata penjaga tersebut Sangat loyat Lalu pekerjaannya Anda ditangkap Dan dipenjara Karena mencoba menyuap Oke B. Anda berusaha Menyelinap dari hadapan penjaga tersebut Selagi dia lengah Namun penjaga tersebut cukup lincah Dan mempergoki Anda Sedang menyelinap Anda ditangkap Dan dipenjara Karena mencoba menyusup Jadi pilihan A dan B ini Sama-sama outcome-nya Kamu ditangkap dan dipenjara Nah Hindari Hindari Pilihan-pilihan Yang semacam ini Kalau di game RPG Ketika kita memutuskan Suatu pilihan Kita harus melihat Kemampuan kita Kita ini Sneaking-nya hebat Atau enggak Conversation Atau speaking skill saya Sama sneaking skill saya Ini hebat yang mana Bagus yang mana Kalau misalkan Saya merasa Sneaking skill saya Lebih bagus Daripada conversation Tentu saja Saya akan memilih yang B Dan biasanya Kalau di game RPG Kalau pilihan B ini Kita ngocok dadu Sesuai skill-nya Misalkan Skill sneaking saya Adalah 5 Maka saya ngocok 5 dadu Kemudian ditotal jumlahnya Seperti itu Dan hasil outcome-nya Kalau lebih besar dari sekian Berarti Nyelinap-nya sukses Kalau kurang dari sekian Nyelinap-nya gagal Demikian pula pilihan A Kalau speaking saya bagus Maka saya pilih pilihan A Hasil dadunya Nanti akan menentukan Kamu sukses atau enggak Seperti itu Jadi hindari Meaningless decision Seperti contoh ini Blind decision Adalah ketidaktahuan Atau ketidakpastian hasil Yang muncul dari Setiap keputusan yang ada Menyebabkan pemain Random aja Dia mengambil pilihan random Paling gampang Gunting batu kertas Kita tahu Bahwa pilihan Entah gunting batu Atau kertas Menghasilkan outcome Yang berbeda Tapi kita enggak Enggak tahu Harus pilih yang mana Itu namanya Blind decision Kita enggak tahu Mau pilih gunting Batu atau kertas Itu blind decision Solusinya adalah Untuk mengatasi Tiga hal ini Satu Meaningless decision Sebaiknya dibuang Atau kalau dalam Kasusnya RPG Yang tadi Diberi Mekanik yang lain Disusupin Mekanik yang lain Kayak Death rolling Dan seterusnya Obvious decision Bisa dibuat Otomatis terpilih Jadi Otomatis Terpilih Blind decision Bisa dibuat Acak Yang tidak mempengaruhi Game secara keseluruhan Blind decision Itu diperbolehkan Tetapi dampaknya Diminimalkan Solusi yang Keterakhir adalah Menggunakan Trade-offs Trade-offs Pada World game Trade-off itu apa Trade-off adalah Pemain memberikan Atau membayar Atau merelakan sesuatu Mendapatkan sesuatu Yang lebih baik Kayak barter Begitu ya Barter Tapi enggak selalu Berbentuk barang Yang pertama Dari source trade Risk versus reward Choice of action Short term versus long term Social information Dilema Kita coba Resource trade dulu ya Jadi Resource trade ini Barter beneran Jadi artinya Kita menukar Suat benda yang kita miliki Untuk mendapatkan yang lain Di sini Anda diperlukan Kemampuan yang namanya Value judgment Kemampuan Memutuskan Benda mana yang lebih berharga Atau Nantinya Nilainya akan Merangkak naik Gitu ya Nanti bakal berharga Nantinya Sehingga Kita bisa Tukar Misalkan Anda main game stock Beli saham Begitu kan Kita beli sekarang Dengan harapan Nanti Di akhir permainan Nilainya Menjadi Naik Oke Contoh ya Game settler of cotton Ada lima resource Ada batu Kayu Domba ini Wall maksudnya Terus gandum Terus batu Dan Anda Bisa menukarkan Kayu Dengan batu Batu Dengan pemain lain Yang membutuhkan Oke Ya Kalau pemainnya Lagi butuh wall Kita punya wall Kita bisa trade Dengan harga yang lebih tinggi Karena kita tahu Dia butuh Seperti itu Itu game-game Yang model Jadi kalau Anda suka Game trading Anda bisa nyoba Settler of cotton Oke Ini gak usah Dilewati Risk versus reward Manakah yang Anda pilih Keputusan yang aman Tapi Dapatnya rewardnya kecil Atau keputusan yang Rewardnya gede Tapi ada kemungkinan gagal Ya Pilihan mana Gitu ya Rewardnya gede Tapi kemungkinan besarnya Juga gagal Ya Di atas 70% gagal Anda pilih mana Gitu ya Tapi besar Nah Anda gak tahu Nah ini Pertimbangan sendiri Jadi risk versus reward Pemain yang desperate Risk pasti kalah Jadi Ada pemain Yang ketinggalan jauh Duitnya dikit Poinnya kecil Mereka cenderung Pemain desperate Yang biasanya Suka memilih Pilihan yang beresiko Gitu ya Jadi outcome Keputusannya Diambilkan dari Analisis pemain Plus luck Contoh mekanik Push your luck Kalian pernah main Incan gold Itu mekaniknya Push your luck Anda harus memutuskan Kapan lanjut Kapan stop Gitu ya Kalau kalian stop Kalian akan dapatkan VP saat itu juga Kalau kalian lanjut Ada chance Anda menemukan VP yang lebih bagus lagi Tapi ada chance Hilang semua Nah itu namanya Mechanic Push your luck Oke Ini adalah game Merchant and Marauder Kita Bacak laut Merampok kapal Pedagang gitu ya Cara merampoknya Ngedraw kartu Ngedraw tiga kartu Dulu gitu ya Tiga kartu Kemudian Icon yang muncul Ini barang yang kita jarah Begitu Tapi hati-hati Kalau sampai Tiga kartu itu Kalau sampai muncul Gambar apa ini Icon kapal Ada panahnya Ini artinya Tiga kapal panahnya Ini artinya Bacak Pedagangnya Kapal pedagangnya Berhasil kabur Oke Berhasil kabur gitu ya Jadi jangan sampai Ngedraw Sampai muncul tiga ini Jika pemain berhasil Merampok sepuluh gold Ini ada angka ya Lima tambah tiga Ini delapan gitu ya Maka mendapatkan Satu VP Jadi Anda harus memutuskan Kapan berhenti Ngedraw kartu Ya Oke Anda harus memutuskan Berhenti ngedraw kartunya Kapan Jangan sampai Tiga Ini muncul Ini mekanik Push your luck juga Kaverna juga sama Kaverna ini Game Harvest Moon Nya Board game ya Ala board game Dimana Pada pertama kali bermain Itu kita punya Sembilan actions Nanti setiap round Sudah baru muncul game Ini game yang rumit Teman-teman ya Muncul action-action baru Sehingga Kita rebutan action Dengan pemain yang lain Jadi ada Action yang Sangat Menggiurkan gitu ya Kayak contohnya ini Kalau kamu kesini Dapat tiga domba Kamu kesini Dapat empat batu Begitu diambil pemain Lain Maka Hilang sudah Barangnya Makanya kita harus memutuskan Mau ngambil permata Ini ada empat permata Mau ambil domba Atau ngambil kayu Nah kita harus memutuskan Oke Short term versus long term Terdapat keputusan yang Actionnya Dampaknya bisa kita rasakan langsung Tapi ada juga yang Di belakang nanti Jangka panjang Pemain harus cerdik Menyimbangkan Kebutuhan yang sifatnya Jangka pendek dan jangka panjang Contoh sub game Yang kayak begini adalah Engine building game Engine building game Itu adalah game yang Dimana kita membangun Apa namanya Produksi kita Secara perlahan-lahan Dari Level low Sampai Pada akhirnya Diharapkan Outcome kita Menjadi lebih bagus Di akhirnya Kita bisa punya Resource yang lebih banyak Karena Engine yang kita bangun Itu saling Sinergi Sehingga menghasilkan Di ujung permainan Menghasilkan Hasil yang lebih bagus Ini contoh-contoh Game engine building game Teman-teman Dominion Race for the Galaxy Cavernal Dan Splendor Yang paling gampang Mungkin Splendor ya Teman-teman ya Di Splendor ini Prinsipnya adalah Anda cari victory point Kalau tidak salah 13 victory point Ini loh Angka ini 1, 2, 2 Ini namanya VP-VP ini Tapi mahal ini Kalau Anda mau Dapetin yang 3 VP ini Anda wajib Menukarkan Kartu ini Dengan 6 keping 6 permata merah 6 permata merah Jadi Anda wajib Menukarkan Nah karena Anda Kalau lihat Ini kan tambah mahal Sekali Bagaimana caranya Saya bisa memperoleh 7 permata merah Nah itulah mengapa Kita pakai engine building Artinya apa Kita Pertama-tama Membangun Dari level yang Cupu ini Level Paling bawah ini Yang lebih enteng Dapetinnya Contoh ya Tambang ini Butuh 2 putih 1 hijau 2 coklat Bayar Ketika dibayar Anda akan Dapatkan kartu ini Kartu ini Akan Auto generate 1 permata merah Selama Sepanjang permainan Sehingga Kalau kalian punya Kartu merah ini Maka kita Bisa membeli Kartu-kartu lain Harganya Merahnya Dikurangi 1 Jadi kalau kita Punya kartu merah ini Maka kartu merah Yang Ini Menjadi 5 5 keping Jadi Anda tinggal Cari 5 keping Seperti itu ya teman-teman Jadi kita membangun Engine kita Dengan Dengan harapan Kita bisa membeli Kartu-kartu yang Lebih mahal nantinya Oke Ada game Tentang social information Juga ya Jadi game sosial Yang membutuhkan Bluffing Dealmaking Backstepping Ya Dan seterusnya Nah Contohnya Game-game yang Menggunakan Social mechanic Itu ada Bonanza Bluffing Bluffing Layar dice Jadi Apa Kita punya dadu Mocok dadu Terus ditutup Pakai Gelas Atau cup ini Kemudian kita Ngintip Dadu kita Dapat apa Lalu semua pemain Melakukan hal yang sama Ditutup semua Kemudian kita melakukan Bluffing Bluffingnya Contohnya gini Saya yakin Di meja ini Dadu-dadu ini Ada Dadu mata 6 Jumlahnya 5 Terbuka semua Gitu ya Jadi kalau Pemain sebelahnya Setuju Lanjut Dia harus melakukan Bluffing yang lebih Gede nilainya Sampai ada Satu pemain yang Ngomong Buka Artinya dia Tidak percaya Ketika dibuka Kita lihat Beneran tidak Dadu mata Tanamnya itu Lebih dari 5 Backstabbing Bank ini Saya pernah sempat cerita Ada sheriff Dan sebagainya Jadi Si outlaw Apa namanya Reneged itu Reneged itu Bisa backstabbing Si sheriff Dengan pura-pura Menjadi penjahatnya Pura-pura Menjadi deputy Yang baik Yang bantu sheriff Tapi ujung-ujungnya Dia akan bunuh sheriffnya Oke Dilema Ini juga Salah satu trade-off Untuk Mengatasi Tiga permasalahan Yang sebelumnya Jadi dilema ini Kita harus membuang Sesuatu yang berharga Yang milik Anda Ya Peranyaannya apa Yang Anda buang Contoh paling gampang adalah Aturan hand limit Pemain hanya boleh Memegang 5 kartu di tangan Nah Ketika Anda dapat kartu ke-6 Dan Anda lihat kartu di tangan Anda Dan semuanya bagus-bagus Nah Ini muncul lah Dilema Ini 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 lebih bagus Daripada Obvious decision Meaningless decision Dan sebagainya Oke Oke Tips board game Dengan elemen strategi Game melibatkan kemampuan Untuk value judgment Jadi Nilai sebuah kartu Tidak kelihatan Secara Fisikal Secara Tersirat Tapi Melibatkan kemampuan Pemain untuk menilai Menilai barang yang Ada di permainan Value harus shifting Sehingga tidak terlalu obvious Bisa jadi Tadinya nilainya 5 gold Ronde kedua Dia berkurang jadi 4 gold 3 gold 2 gold 1 gold Dan seterusnya Jadi semakin ronde Semakin ronde berjalan Maka nilai dari item itu Akan berkurang Ya Tetapi Ada pemain yang melihat Oh item ini Value judgment ini Oh item ini sangat hebat sekali Kalau tidak saya ambil sekarang Berbahaya Maka dia rela Membayar 5 gold Supaya bisa memiliki duluan Namanya value judgment Apakah value judgmentnya tepat Kita tidak tahu Ya Jangan buat keputusan yang Meaningless Oke Keputusan obvious Harus dibuat otomatis Nah Peluang dan strategi Menemukan keseimbangan yang pas Nah Kapan kita Pakai Membuat game yang peluang Kapan kita membuat Game yang strategi Seberapa banyak strateginya Seberapa banyak peluangnya Semuanya Itu tergantung dari Target audience Atau target pasar Ya Kalau Anda mendesain game Untuk bocah Anak-anak Ya Anak-anak 6 tahun Kebawah Itu sungguh berbeda Dengan Kita mendesain game Untuk orang dewasa Ya Setiap Range umur ini Target audience ini Punya Kemampuan yang berbeda Dan punya Level toleransi Terhadap chance Dan strategi yang berbeda Oke Anak-anak cenderung Sesuatu Menyukai sesuatu Yang berbau random Itu ya Orang dewasa Lebih suka sesuatu Yang berbau Strategi Ya Oke Kita bahas satu-satu ya Children game Mereka bermain Untuk fun Lebih banyak elemen peluang Jadi kalau Anda Bikin board game Untuk anak-anak Perbanyak elemen Peluangnya Elemen lucknya Ya Dan kurangi Decision skill-nya Ya Karena mereka Bermain untuk fun Jangan dipaksa Untuk mikir Yang berat-berat Oke Competitive gamers Itu adalah mereka Yang suka tantangan Ya Puas kalau Ngalahkan orang lain Puas kalau Mengalahkan high score Ya Mereka suka game Yang menantang Banyak cara Untuk menang Gitu ya Jadi gamenya Menyediakan banyak Cara yang menang Less luck More strategy Bukannya Enggak boleh ada luck Boleh ada luck Tapi More strategy Decision-nya Lebih diperkental Engine building Adalah game Yang biasanya Disukai oleh Competitive gamers Ya Anda main Dota Dota itu Engine building Gak Iya dong ya Dota Kemudian mobile Legend itu Engine building Semua Kamu Pernama itemnya Item apa Item-item yang Cupu gitu ya Item-item yang Standar Tapi kalian Pelan-pelan Membangun Item itu Kalau gak salah Bisa di-upgrade Arahnya Mau di-upgrade Ke A, B, C Begitu Tergan Untuk lawannya Main apa Itu namanya Engine building Oke Social gamer Ada beberapa orang yang Apa istilahnya Bermain game Untuk bersosialisasi Ya Jadi kalau Anda Menargetkan Golongan ini Maka Mekanik yang ada Itu harus Melibatkan Aktivitas sosial Ada macam-macam Mekanik Yang melibatkan Aktivitas sosial Misalkan Betting or Wajering Ya Naruk-taruhan Storytelling Yang menyuruh Pemain Bacakan cerita Atau dengerin cerita Partnership itu Game yang Cari temen Boloan Di awal kita Tentukan temenan Sama siapa Trading Nuker barang Dan seterusnya Jadi ini adalah Game-game yang Mekaniknya Menggunakan Interaksi Not too serious Jadi temanya Jangan terlalu Serius More luck Dan strategy Appealing fun Engaging team Jadi game-game Party itu Biasanya masuk Ke golongan Social gamers Jadi itu ya Teman-teman Professional player Ini adalah Oke Sorry Bedanya Competitive Sama professional player Adalah Kalau competitive itu Mereka main Untuk Berkompetisi Dengan orang lain Tetapi Tidak sampai ke level Cari duit Tidak sampai ke level Profesional Kalau professional player Ini benar-benar Mereka Mencurahkan Waktu Hidupnya Untuk mencapai Tahapan professional player Seorang pro gamer E-sport Itu bisa Menghabiskan Waktu 12 jam Sehari Untuk berlatih game Di depan komputer Terus begitu ya Dan itu ada Jurnal-jurnal Tentang kesehatan Yang sangat buruk Kena Berdampak ke pemain E-sport Dan seterusnya Tapi itu Targetnya ke sana Untuk mencapai Kemenangan Mencapai hasil Yang dia inginkan Pro player Itu suka Game yang Strategic elementnya Sangat Besar No luck Or little Little luck No luck Or little luck Oke Beberapa Selain catur Ada beberapa Tabletop game Bahkan di lombakan Dia ada turnamennya Contohnya Splendor Seven Wonders Blood Rage Dominion Itu Game-game yang Ada kompetisinya Oke Contoh yang lain Chesco Dan TCG Trading card game Kayak contohnya Yu-Gi-Oh Magic the Gathering Dan seterusnya Itu Bahkan ada Kompetisi Profesionalnya Oke One-man Terus ada lagi Genrenya family Jadi Anda Menargetkan game Anda Bisa dimainkan oleh Keluarga Bisa dijadikan hadiah Dan dimainkan di waktu Senggang bersama keluarga Definisi keluarga itu Ada orang tuanya Ada anaknya Ada kakek neneknya Begitu kan Jadi Anda harus bikin Sesuatu yang Mereka semua bisa main Oke Ciri-cirinya Dapat dimainkan Dalam waktu relatif singkat Aturannya simple Terhana Ada elemen peluang Agar anak kecil Bisa menang Lawan orang dewasa Tetapi Juga ada elemen Strategis Agar Orang dewasa Itu tertarik Ada keputusan Yang diambil Sehingga orang dewasa Juga ikut tertarik Bermain Kalau Main game yang Pure luck Itu orang dewasa Cenderung apa Cenderung Malas gitu ya Malas karena Kita bisa kalah Gara-gara Kocokan dadu Yang sangat buruk Contoh Apa itu Namanya Ular tangga Yang saya Katakan di awal Oke Ya itu ya Nah itu semua Yang saya bisa Sampaikan Dari Elemen peluang Dan strategi Oke Jadi Yang Anda lakukan Pikirkan Anda mau Bikin game Ini audiensnya Siapa Ya Audiensnya untuk Sosial Audiensnya untuk Pro player Audiensnya untuk Anak-anak Family Atau competitive gamer Semua punya Apa Prevalensi yang berbeda Dan Anda Inject Mekanik-mekanik Yang mendukung Hal itu Untuk Anak-anak Berarti Anda Inject Mekanik-mekanik Yang Lucknya gede Ngocok dadu Ngedraw kartu Begitu ya Ngeflip coin Anak-anak suka Tapi untuk Game yang Sosial Yang saya katakan Anda injekkan Mekanik Pakailah Mekanik-mekanik Yang mengundang Sosial Interaksi Sosial Itu mereka Suka Oke Seperti itu Itu tips Agar game Anda Sesuai dan Sukses Gitu ya Nah Itu dulu Dari saya teman-teman Apakah ada yang Mau ditanyakan Sebelum saya lanjut Menjelaskan Ini Tentang Project Aman ya So far ya Oke Nah teman-teman Nah nih Saya mau bahas Tentang Project WS Sudah saya upload Sudah saya upload Di ULS Anda bisa baca Di sana Saya present dulu ya Saya jelaskan dulu Jadi Project WS Tabletop Game Design Genap 2021 2021 Ya Apakah terlihat di layar Teman-teman Kelihatan Pak Kelihatan ya Kelihatan Pak Oke Ya Yang dibuat adalah Tabletop game Yang dapat dimainkan Empat player saja Gitu ya Maksud saya begini Kalau Anda Mendesain Maksud saya bukan Difikskan empat player Maksud saya adalah Anda buat game yang Pemainnya fix Ya Memainnya fix Empat player Empat player ya Empat player gitu ya Jangan bikin game yang bisa Dimainkan Tiga sampai enam orang Gitu ya Atau bisa dimainkan Satu sampai lima orang Karena apa Karena Setiap perubahan jumlah Pemain Itu play testing lagi Teman-teman ya Dan bisa jadi ada Aturan yang berbeda Saya hampir Setiap kali Bermain ball game Saya melihat Ada perubahan Peraturan Jika game itu Dimainkan Dua orang Tiga orang Empat orang Itu ada Aturan yang berbeda Nah daripada Anda Setengah mati Untuk menge-adjust Peraturan Mending Anda Fixkan Jumlah pemainnya Jadi sekali lagi ini Bidah harus empat Bisa saja Solo Satu orang Dua orang Tiga orang Empat orang Cuman difikskan Aturannya hanya Untuk orang itu Jadi kalau jumlah pemainnya Tidak tercapai Tidak bisa dimainkan Begitu ya Tidak kayak UTS Ditentukan Anda pilih sendiri Terserah kalian Oke Tabletop game Harus memiliki Component app Yang berperan Sebagai bagian Dari gameplay Apa itu Saya jelaskan Minggu depan ya Tentang component app Oke Jadi sementara Ditelan dulu ini Oke Kemudian ketentuannya Dikerjakan berkompok Minimal 4 orang Oke Bisa dimainkan Paling lama Satu jam Jangan Jadi jangan bikin game Yang berhari-hari Lupa Adakah game Yang berhari-hari Selesainya Ada Contoh kayak War game itu Biasanya berhari-hari Permainannya Atau game RPG adventure Yang campaign base Ada campaign Satu, dua, tiga Sampai final boss Itu berhari-hari main Oke Jadi Dimainkan paling lama Satu jam lah Oke Dimainkan 4 orang Tabletop harus Gak harus 4 orang Sorry Tabletop harus Tematik ya Jangan abstrak Oke Jangan terlalu abstrak Harus ada tematik Yang mengikat semua Abstrak itu apa Ludo Ludo itu game Tentang apa sih Gitu ya Gak jelas juga ya Kamu berperan Jadi apa Gak jelas juga Oke Catur Gitu-gitu ya Catur yang kelihatannya Tapi kan ada Timnya Kerajaan Masih ada Timnya dia Mekanik Tim bebas Dynamic juga bebas Mekanik yang digunakan Harus semaksimal mungkin Sesuai tim Sesuai target market Ya Kategorinya Bebas Mau game Bikin game party Game target marketnya Mau game party Family, strategy Euro, adventure RPG, dan seterusnya Komponen app Software language-nya Bebas Ya Mau pakai web build Silahkan Mau pakai C-Sharp Unity Silahkan Mau pakai flash Ya silahkan Mau pakai Apa lagi Python Apa lagi Oh Pak Android Studio Pak Ya boleh Silahkan Mau pakai hybrid Framework Itu silahkan Kalian sudah dapat Semua Jadi silahkan Mau Saya enggak Bates Bentuknya juga Bisa mobile Namanya Komponen app Itu seharusnya mobile Tapi silahkan Mau bikin app Desktop Web Mongo Harus memiliki fungsi Record keeping Score tracking Dan gameplay Ini apa Nanti saya jelasin Fungsi immersive tools Dan randomizer Sifatnya opsional Ini nanti Saya jelaskan Di week depan Ya Nah Yang dikumpulkan Apa Berhubung Tidak memungkinkan Anda mencetak Boardnya Ya Mengcetak Kemudian Mengumpulkan Fisiknya Maka Anda yang Anda kumpulkan Hanya asetnya Ya Hanya aset-aset Dari desain Yang Anda sudah buat Dan Untuk Untuk Itu Saya perlu Kalian Satu kelompok Merekam video Penjelasan Tentang Tabletop Yang Anda buat Oke Jadi ini ada catatan Game tidak perlu Dicetak Jadi Anda hanya Buat asetnya Kalau Anda Mau melakukan Playtesting Ya Anda bisa Lakukan Via zoom Menggunakan Macem-macem Tools Mau pakai Illustrator Jadi Digerak-gerakin Layernya Gitu ya Di show height Show height Kemudian di Layer Misalkan Apa ya Nge-flip kartu Begitu ya Kita tinggal Show height Show height layer Silahkan Mau pakai Cara kayak gitu Soalnya waktu Sidang tugas Akhir kemarin Ada yang bikin Board game Ada yang pakai Cara begitu Waktu demokan Ya Mongko Silahkan Kalau mau Lebih advance Lagi Anda Bisa pakai Tools Semacam Tabletop Tapi Saya tidak Akan Saya tidak Akan Ngejarinya Anda Bajar sendiri Dan Anda Bisa pakai Tabletop Simulator Ini Berbayar Berbayar Sayangnya Tapi Bagus sekali Toolsnya itu Disediakan Cara untuk Ngocok dadu Ngedraw Kartu Itu Disediakan Semua Jadi Benar-benar Kayak Bermain Board game Tapi Tidak Harus Kesana Anda Bisa Simulasikan Menggunakan Software Semacam Ilustrator Photoshop Video penjelasan Ini totalnya 40 poin Harus ada Ini semua Penjelasan Tujuan Permainan Cara menang Cara kalah Setup Permainan Action Permain Strategi Permainan Tentang Kompeten app Tim Mekanik Dynamik Yang Dipakai Ini ya Kemudian Anda Juga Harus Ngumpulkan Yang namanya Rulebook Rulebook Dengan Struktur Halaman Sebagai Berikut Ada Intro Komponen Objektif Setup Gameplay Game And Condition Ini Nanti Akan Saya Bahas Ada Materinya Tentang Rulebook Jangan Khawatir 35 Poin Seluruh Aset Game GPEG Tidak Perlu File Design Maksudnya Tidak Perlu PSD Saya Tidak Perlu AI Jadi Saya Hanya Perlu Game Aset File Final Aset Component App 5 Poin Oke Nah Ini adalah Penilaiannya Nanti Anda Baca Sendiri Kalau Video Penilaiannya Ini Maksimum Nilainya Di total 40 Poin Anda Baca Sendiri Kemudian Rulebook Juga Sama Di total 35 Poin Paling Besar Adalah Gameplay Nanti Dijelaskan Dengan Gamblang Dan Jelas Rulebook Nanti Ada Sendiri Materinya Oke Nah Game Aset Ini 20 Poin Originalitas 5 Poin Tidak Comot Stock Image Atau Aset Tidak Meniru Desain Tertentu Oke Komponen Estetik Itu Layout Sesuai Kaida Desain Dan Sesuai Dengan Tema Yang Kalian Usung Font Sesuai Dengan Tema Yang Kalian Usung Art Grafis Ilustrasi Sesuai Dengan Tema Yang Kalian Usung Setelah Komposisi Warna Sesuai Dengan Tema Yang Kalian Usung Secara Total Dapat 10 Poin Dan Ada Kelengkapannya Jadi Anda Submit Kelengkapannya JPEG PNG File GIF PDF Atau Apapun File Yang Bisa Anda Submit Game Aset Ini Khususus Dinilai Dua Orang Dosen Sehingga Nilainya Akan Dirata -rata Oke Lanjut Penilaian File Aset Component App 5 Poin Jadi Waktu Anda Kumpulkan Ada Petun Cara Instalasi Ada User Manual Penggunaan App Boleh Juga Dijadikan Satu Dengan Rulebook Untuk Penggunaan Manualnya Nah Penilainya Sebagai Berikut Nanti Akan Ada ACC 1 ACC 2 Dan ACC 3 Secara Total Ini 30% Dan Project Anda Itu 70% Jadi Yang Ini 40 Poin 35 20 Total Itu Diambil 70% Jadikan Final Project Oke Jelas ya Nah ACC 1 Kapan Week 10 2 Minggu Lagi Eh Sorry Maaf Minggu Depan Ini Week 9 Berarti Minggu Depan ACC 10 Week 12 ACC 12 Week 14 ACC 33 Final Project Gabungan Video Rulebook Game Aset Combine App Anda Upload Di Satu Tempat Oke Jelas ya Jadi Ini Komposisi Penilaiannya Nah Minggu Depan Ngapain ACC Nya Pak Gampang ACC 1 Itu Cuma Menentukan Tema Mekanik Sama Dynamic Game 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 Jadi Diskusilah Dengan Teman Teman Yang Lain Untuk Menentukan Tiga Hal Ini Kalau Bisa Ada Judulnya Sekalian Target Kedua Target ACC Kedua Adalah Sudah Melakukan Playtest Pertama Dari Usulan Game Yang Anda Buat Anda Sudah Melakukan Playtest Pertama Ada Hasil Playtest Sesuai Detail Yang Ada Di Slide Week 8 Nanti Saya Mau Lihat Hasil Playtest Silahkan Buka Lagi Slide Week 8 Untuk Melihat Apa Saja Yang Dilihat Pada Saat Playtest Kemudian Dari Hasil Playtest Pertama Bisa Jadi Ada Rule Yang Dirubah Mekanik Yang Perlu Ditambahi Dan Seterusnya Maka Anda Melakukan Playtest Yang Kedua Ini Target ACC Ketiga Yang Ada Playtest Kedua Hasil Playtest Sesuai Gameplay Dari Playtest Pertama Jadi Apa Yang Berubah Dari Playtest Pertama Anda Tuliskan Di Target ACC Tiga Nanti Saya Sediakan Tempat Pengumpulannya Di ULS Bentuknya Dokumen Ini Semua Bentuknya Dokumen Dan Mungkin Pada Saat Kelas Nanti Saya Akan Coba Tunjuk Secara Acak Kelompok Kalian Untuk Menunjukkan Hasil ACC Gitu Ya Teman Oke Ini Jadwal Penting Jadi Week Sembilan Perluang Dan Strategi Sudah Kita Lewati Week Kesepuluh Minggu Depan Adalah ACC Satu Dan Saya Mau Bawakan Tentang Digital Board Game Atau Digital Component App Dan Board Game Week Sebelas Game Week Adventure RPG Atau Game Week Lain Yang Dimana Anda Pengen Diajarin Cara Bermain Game Yang Lain Yang Ada di Board Game Arena Silahkan Nanti Jabri Saya Hangout Saya Pak Saya Kepengen Diajarin Game Yang Ini Karena Kemarin Belum Sempat Adventure RPG Ini Susah Sekali Untuk Didemokan Karena Di Board Game Arena Tidak 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 Game Game Adventure RPG Game Tidak Terima Di Di Sampai Di Sampai Bisa Demo Kan Begitu Ya Tentu Di Luar Semester Ini Week 12 Adalah CC2 Week 13 Ini Materi Lagi Rule Book Design Publishing Book Game Dui 14 ACC Ketiga Minggu Ke UAS Kalian Tidak Perlu Demo Ya Tidak Perlu Demo Cukup Videonya Itu Ya Kalau Mau Gampang Upload Ke Youtube Kalau Tidak Mau Upload Youtube Tidak Apa-apa Ya Kumpulkan Semuanya Kedalam Satu Drive Tidak Memungkinkan Saya Sediakan ULS Tempat Pengumpulannya Kenapa Karena ULS Cuma Dibatasi 10 Mega Cemplungin Semua Kesana Dikasih Folder Folder Yang Mudah Untuk Dilihat Untuk Diakses Kemudian Nanti Yang Anda Lakukan Tolong Share Drive-nya Secara Public Link Share-share-nya Upload Ke ULS Ya Paham Ya Seperti Itu Yang Dilakukan Minggu WA Tidak Perlu Demo Tidak Ada WA Tertulis Tidak Perlu Demo Yang Anda Lakukan Kumpulkan Empat Hal Tadi Video PDF Rulebook PDF Apa Nanti Game Asset Asset Desain Maksudnya Sama Komponen App Asset Komponen App Asset Oke Sampai Sini Dulu Ada Mau Ditanyakan Teman Sampai Sini Dulu Silahkan Komisi Pak Ya Ya Tidak Main Nya Paling Lama Satu Jam Untuk Meteor Ia Meteor Satu Jam Sudah Masuk Setup Nya Tidak Satu Jam Sudah Termasuk Setup Net Oh Sudah Ya Oke Pak Ya Kalian Ya Sampai 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 Pak Iva Ya Oke Iva Yuk Tadi Di Slide Itu Ada Tulisan Yang Minimal Empat Orang Nah Nanti Saya Ralat Ya Jadi Minimal Empat Orang Maksudnya Bermain Apa Enggak Apa Kelompoknya Maksimal Empat Orang Salah Ini Iva Oh Iya Maksimal Empat Orang Ada Satu Kelompok Yang Berlima Ya Ada Satu Kelompok Yang Berlima Oke Oke Lanjut Siapa Lagi Oh Berbicara Tentang Game Lama Bermain Game Ya Kalau Anda Kan Anda Selama Ini Bermain Bermain Pake Board Game Arena Board Game Arena Itu kan Gak ada Game Setup Langsung Dijalankan Langsung Play Enak Kan Gak Perlu Setup Ya Jadi Langsung Main Begitu Juga Ngitung Skor Akhir Juga Otomatis Langsung Kelihatan Siapa Menang Siapa Kalah Itu Hebatnya Board Game Arena Tapi Sense Bermain Game Yang Sesungguhnya Itu Gak Cuman Lagi Bermain Setup Setup Game Jadi Ada Beberapa Game Yang Setup Lama Ngitung Poinnya Juga Rumit Itu Menjadi Bagian Dari Waktu Yang Dispend Untuk Bermain Game Silahkan Ada Lagi Yang Lain Pantaman Eva Dan Siapa Tadi Itu Matthew Oke Yang Lain Oke Nah Di ULS Saya Juga Sudah Siapkan Ini Excel Buruan DC Ya Buruan DC Nama Timnya Siapa Gitu Ya NRP Nama Oke Nama Tim NRP Silahkan Buruan Di Di Slot Slot Yang Saya Sediakan Paling Lambat Minggu Depan Oke Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Teman Teman Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Sampai Jumpa Lagi Bye 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 Okay 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 selamat menikmati